Jumpa lagi bersama saya Fawsi Gassarli dalam tutorial penggunaan aplikasi kooperasi 3in1 Kalau sebelumnya di edisi yang pertama kita sudah membahas tentang bagaimana untuk memulai aplikasi ini Dan mengisi profil dari kooperasi dan juga setting dari akun dan raca saldo awal Langkah selanjutnya setelah mengisi profil dan men-setting akun yang akan digunakan dalam aplikasi ini Kita bisa modifikasi sesuai dengan kondisi akun dari kooperasi yang ada dan meng-input raca awal Maka langkah yang kedua adalah membuat atau meng-input data anggota kooperasi Tapi sebelumnya, sebelum kita meng-input data anggota kooperasi Kita kembali dulu ke menu setup Di sini ada menu setup agama, hari libur, pekerjaan, pendidikan, kota, kabupaten, kantor, sektor, dan marketing, manajemen user, dan lain-lain Tapi yang terkait dengan keanggotaan kita hanya ada agama, hari libur Ini berkaitan dengan nanti untuk setting hari liburnya nanti berkaitan dengan penghitungan, denda, dan lain sebagainya Tapi kita tidak membahas itu sekarang, kita membahas tentang yang terkait dengan keanggotaan Yaitu agama, kita klik saja di setup agama Di sini sudah ada isinya, ada agama Buddha, Hindu, Islam, Katolik, Kristen, dan lain sebagainya sudah ada Nah pekerjaan, ini juga sudah beberapa, sudah ada Kalau kita ingin menambah daftar pekerjaan yang ada Misalkan petani, kita tinggal klik tambah Di sini Klik tambah Lalu kita isi saja pekerjaan Petani misalnya Petani Terus kita simpan Oke, sudah ya Petani sudah ada Nah, misalkan mau nambah lagi Misalkan pedagang Nah Ya Pedagang Nah, dan seterusnya, dan seterusnya banyak ya Nanti macam-macam pekerjaan bisa di input Kalau sudah selesai, kita bisa tutup Nah, selain pekerjaan yang terkait dengan data keanggotaan adalah pendidikan Nah, pendidikan ini, ini juga sudah saya input Diploma, SD, SLTA, SLTP Tidak sekolah, universitas Kalau ada S1, S2 Ditambahkan saja Caranya sama, tinggal klik menu Tombol tambah Terus kita isi Nama pendidikannya Langsung kita simpan Itu yang terkait dengan pendidikan Yang terkait dengan kota, kabupaten Ini merujuk ke alamat Alamat anggota nanti Di sini ada Empat tingkatan Provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan Nah Ini kalau mengisinya Harusnya Untuk nama provinsi Kita sudah ada isinya ya Di aplikasi ini Semua provinsi yang ada di Indonesia sudah masuk Kalau ada yang belum masuk Bisa ditambahkan sendiri Caranya juga sama Tinggal ditambah Terus kita tulis Nama provinsinya Terus kita tutup Ini adalah level utama Untuk alamat Level keduanya ada Kabupaten, kota Nah di sini Kita bisa nambah Misalkan kota tempat Koperasi itu berada Tidak ada dalam daftar ini Kita cari saja Misalkan kota Malang Kota Malang atau kabupaten Malang Kita klik saja Malang Di kolom pencarian Malang Nah di sini yang ada kata Malang Ada Malang Kemalang Ada kota Malang Karena sudah ada Berarti kita tidak perlu nambah Misalkan belum ada Kita bisa tambahkan Kodenya apa Kodanya Pamekasan Misalkan ya Kabupatennya Kabupaten Pamekasan Ya Pamekasan ini ada di mana Di Jawa Timur ya Kita pilih Provinsinya Jawa Timur Kabupaten Kabupaten sudah Nah ini kalau sudah ada Pasti akan keluar Pemberitahuan seperti ini Kabupaten sudah ada Jadi Tinggal kita cari saja Kalau belum ada Seperti itu Kita mengisi Jadi merujuk ke Provinsinya Terus di level yang ketiga Ada kecamatan Nah kecamatan ini Kita bisa tambahkan Karena Tidak Tidak ada datanya ya Karena ini settingnya Ada di Kabupaten Malang Kita tambahkan saja Kecamatan Kecamatan Yang ada di Kabupaten Malang Misalkan ada Tumpang Kotanya Kota Malang Kabupaten Malang Kabupaten Malang Simpan Oke Ya Dada Kabupaten Malang Kalau mau nambah lagi Kecamatan Poncokusumo Misalkan Sama juga Kita cari Nama kabupatennya Malang Simpan Oke ya Kalau sudah selesai Kita tutup Di level yang keempat Ada Kelurahan Nah Ini Ada kelurahan Kita tambahkan saja Nama kelurahannya Nanti dia akan Minta Nama-nama Akan muncul Nama-nama Kecamatan Yang sudah Pernah Kita Input Ya Caranya Sama Ya Nah Kalau kantor Ini adalah kantor Tempat kooperasi Kalau cuma satu Ya Cuma kantor pusat Aja Ya Kalau ada Punya cabang Tinggal ditambah Ya Kodenya apa Namanya apa Kantor cabang Kantor cabang Dua Alamatnya Dimana Kotanya apa Ya Diisi saja Disini Kotanya tetap Merujuk kepada Kabupaten yang ada Terus Pejabatnya siapa Di sini Lengkap Diisi Ya Kodenya bebas saja Ini Mau diisi apa saja Bisa huruf Bisa angka Bisa Bebas saja Sih Ya Kalau angka Dua Misalkan Bisa Kantor cabang 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 Satu Alamatnya Kalang Jalan Apa ya Jalan Kejipir Misalnya Misalnya Ini contoh saja Ya Nomor Dua Belas Kabupaten Malang Ya Udah Simpan Ya Seperti itu Tinggal Ditulis saja Ini kalau mau di edit Ya Kantor pusatnya Mau dilengkapi Ya tinggal di edit saja Nah Kantornya Dimana Ya Oke Situ Kantor Sektor Nah Ini sektor juga Nanti akan terkait dengan Pengelompokan Wilayah Dari Anggota Karena ini belum ada Kita tambahkan saja Sektornya Pasar Misalkan pasar Pucon Misalkan Ya Oke Ini bisa juga Sektornya Merujuk ke Ini ya Nama lokasi Ya Nama lokasi Dari Pengelompokannya Ya Pengelompokan Dari anggota Nanti yang bakalan Kita input Ya Oke Itu sektor Udah Itu saja Yang terkait dengan Keanggotaan Nah Dimana kita mau Input anggota Adanya di menu Customer Service Kita klik saja Anggota Nah Ini sudah ada ya Nama-nama anggotanya Kita tinggal Tambahkan saja Anggota Ya Tanggal masuknya Kapan Kita isi Nah Ini posisinya Di kantor pusat Atau kantor cabang Ya Kita pilih Kantor pusat Ya Terus Pin Pin ini Ini password Untuk user Ya Untuk user User Anggota Nanti Kalau Misalkan Kita kembangkan Aplikasi ini Untuk Webbase Atau Melalui Perangkat Android Ya Ini akan Diperlukan Nanti Pinnya Dan Setiap Anggota Nanti Bisa Mengakses Data Yang terkait Dengan Keanggotaan Misalkan Simpanannya Berapa Pinjamannya Berapa Terus SHU Berapa Semuanya Bisa Nanti Diakses Oleh Anggota Nah Setelah Kita Default Pinnya Adalah 1234 Nah Baru Setelah Ini Diisi Nama Diisi Alamatnya Diisi Terus Kabupaten Kotanya Kita Tinggal Pilih Tinggal Pilih Sesuai Yang ada Tadi Seperti Yang sudah Kita Input Tadi Kacamat Kelurahannya Kita Pilih Sudah Kita Input Tadi Kan Nah Nah Untuk Kelompok Ini Ini Kelompok Nanti Pengelompokan Anggota Juga Ini Beda Dengan Wilayah Dengan Area Beda Beda Kalau Kelompok Ini Terkait Dengan Pengelompokan Anggota Kalau Nanti Wilayah Itu Dia Terkait Dengan Marketing Setelah Kita Mengisi Nama Kelompok Kita Isi Tempat Tanggal Lahirnya Terus Jenis Kelaminnya Agamanya Pekerjaan Pendidikan Statusnya Jenis Identitasnya KTP SIM Atau Lainnya Nomornya Berapa Alamat Curatnya Dimana Nama Ibu Kandungnya Siapa Dan Lain Sebagainya Nah Nah Ini Status Keanggotaan Aktif Atau Tidak Aktif Dia Anggotanya Itu Pengurus Atau Bukan Kalau Pengurus Kita Centang Pengurus Jabatannya Apa Kalau Dia Pengawas Kita Centang Jabatannya Apa Nah Ini Kalau Ada Anggotanya Memiliki Ahli Waris Kalau Mau Diisi Gak Apa Silahkan Aja Oke Itu Terkait Dengan Keanggotaan Ya Kalau Sudah Selesai Nah Disini Disini Ada Kotak Kosong Ini Adalah Tempat Foto Dari Anggota Ini Kita Bisa Isi Fotonya 3x4 Kita Tinggal Isi Aja Kita Scan Fotonya Terus Kita Masukkan Kita Simpan Di Komputer Dan Kita Klik Aja Kita Klik Aja Di Picture Sini Misalkan Kita Masukin Fotonya Siapa Foto Orangnya Yang Mas Dia Jangan Foto Artis Kalau Ini Contohnya Foto Artis Disini Tapi Yang Harus Dimasukin Foto Orang Yang Bersangkutan Udah Seperti Ini Jadinya Nanti Setelah Selesai Tinggal Disimpan Disimpan Oke Kalau Selesai Setelah Disimpan Nama Alamat Kalau Datanya Enggak Lengkap Dia Akan Keluar Pemberitahuan Bahwa Nama Dan Alamat Anggota Belum Ditentukan Kalau Sudah Selesai Tinggal Ditutup Aja Maka Daftarnya Akan Muncul Disini Nama Nama Anggota Untuk Melihat Untuk Mencetak Daftar Anggota Kita Tinggal Di Customer Service Ini Ada Di Menu Laporan Anggota Disini Ada Banyak Laporan Anggota Daftar Anggota Non Anggota Daftar Pengawas Daftar Pengurus Laporan Anggota Kelompok Kartu Anggota Nah Untuk Kartu Anggota Ini Kita Bisa Cetak Kartu Anggota Disini Kartu Anggotanya Kita Cetak Kita Pilih Misalkan Namanya Ini Nani Sri Wahyuni Kita Pilih Maka Akan Keluar Kartu Anggotanya Ini Halaman Depan Kalau Ada Fotonya Disini Ada Fotonya Disini Ini Area Fotonya Terus Ini Halaman Belakang Halaman Belakangnya Seperti Ini Settingannya Kooperasi Bagus Mitra Sampurna Seperti Ini Ini Untuk Mencetak Kartu Anggota Terus Apalagi Laporan Yang terkait Dengan Keanggotaan Laporan Anggota Daftar Laporannya Dan Saya Kira Untuk Anggota Sudah Cukup Nah Untuk Non Anggota Atau Calon Anggota Kita Bisa Input Disini Sama Saja Caranya Kita Klik Non Anggota Lalu Kita Klik Tombol Tambah Sama Isiannya Sama Cuman Bedanya Ada Statusnya Statusnya Aktif Apa Enggak Dia Sebagai Anggota Atau Bukan Bedanya Apa Kalau Kooperasi Anggota Dan Non Anggota Kalau Anggota Dia Punya Simpanan Pokok Yang Dibayar Ketika Mendaftar Sebagai Anggota Dan Punya Simpanan Wajib Yang Harus Dibayar Setiap Bulan Sesuai Dengan AD ART Kalau Non Anggota Tidak Mempunyai Itu Tidak Mempunyai Simpanan Pokok Dan Simpanan Wajib Itu Bedanya Nah Non Anggota Boleh Menyimpan Boleh Tapi Bukan Di Simpanan Pokok Dan Simpanan Wajib Karena Di Kooperasi Itu Yang Menandakan Sebagai Anggota Anggota Sekaligus Pemilik Nah Menurut Undang-Undang Perkooperasian Modal Kooperasi Adalah Simpanan Pokok Dan Simpanan Wajib Jadi Ketika Anggota Berstatus Anggota Maka Dia Harus Memiliki Simpanan Pokok Dan Simpanan Wajib Kalau Non Anggota Boleh Tidak Punya Simpanan Pokok Tidak Apa-apa Dan Tidak Berhak Mendapatkan SHU Kalau Anggota Nanti Akan Dihitung SHU Itu saja Bedanya Terus Ini Ada Kelompok Ini Kalau Kita Mengelompokkan Anggota Berdasarkan Nama Lembaganya Berdasarkan Kelompok RT Kita Bisa Gunakan Kelompoknya Tinggal Tambah Nama Kelompoknya Kodenya Apa Nama Kelompoknya Apa Terus Nama Ketua Kelompoknya Siapa Nah Ketua Kelompok Harus Sebagai Anggota Ya Di sini Ini yang terkait Dengan Keanggotaan Saya kira Itu Untuk Cara Menginput Anggota Untuk Trik-trik Yang lain Terkait Keanggotaan Kita Itu sudah Level advance Nanti Ini kan Masih Pemula Masih Mengawali Ceritanya Jadi Tidak perlu Panjang Lebar Dan Saya Cukupkan Sampai Sekian Saja Terima Kasih Oke Itulah Tadi Tutorial Yang Sudah Saya Sajikan Dan Semoga Kalian Semuanya Suka Dengan Tutorial Ini Dan Untuk Mendukung Saya Melanjutkan Tutorial Ini Jangan Lupa Subscribe Subscribe Sampai Ketemu Lagi Ya Terima Terima kasih.